Halo, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba emulator PS2 di PC saya. PC saya ini menggunakan prosesor Intel Core i3-4030U dengan kecepatan 1.90GHz 4 CPU. Komputer ini menggunakan RAM 4GB DDR3. Ya, ini adalah mini PC yang kemarin saya beli, dan sekarang saya akan mencobanya untuk menjalankan emulator PS2. Ini bisa dilihat di gambar atau di layar, ini CPU-nya, prosesornya, sama memorinya. Oke, lanjut. Kalau kalian belum punya file-file-nya, bisa di-download di bawah. Kalau sudah di-download, di-extract saja. Kalau sudah di-extract, buka folder hasil extract-nya. Ini di sini ada tiga buah folder. Pertama, kita buka dulu folder PC-SX2. Kemudian, extract isinya, yaitu PC-SX2. Lalu file-file-nya ini bisa di-hapus. Kalau sudah, kembali. Kemudian, buka folder BIOS. Lalu, extract isinya, BIOS PC-SX2. File-file-nya ini bisa di-hapus. Kemudian, buka hasil extract-nya. Select semua. Kemudian, cut. Kembali, pastekan di sini. Oke, ini foldernya bisa di-hapus. Kembali, yang terakhir, yaitu, buka folder ISO PS2. Folder ini adalah tempat di mana kalian meletakkan file ISO game PS2 kalian. Oke, akan mencobanya game ini. Downhill sama Rumble Racing. Kalau sudah selesai, copy pastenya, kalian bisa kembali. Kemudian, buka folder PC-SX2. Klik dua kali PC-SX, titik yang aplikasi. Lea Guru, biarkan di-vlog. Tema bisa hitam. Atau pilih saja, sesuai keinginan. Kalau sudah, naik. Pada BIOS Imager, kalian pilih browser. Klik tanda panah ke atas. Lalu, pilih folder 2 atau folder BIOS ini. Kalau sudah, saya select. Oke, ini sudah keindex BIOS-nya. Kemudian, naik. Pada game directories, pilih ADD. Lalu, select folder yang nomor 3 ini. ISO PS2. Kalau sudah, select folder. Klik. Yes. Kemudian, naik. Pada controller setup, kalian nyalakan dulu. Atau colokkan dulu. Stick-nya, biar ke-deteksi. Ini biasanya otomatis ke-deteksi. Pilih automapping. Nanti di sini ada pilihannya. Kalau ada stick yang mencolok, biasanya di sini ada pilihan. Ini saya menggunakan stick Xbox. Jadi, saya pilih ini, input controller. Kalau sudah, naik. Finish. Klik finish. Kalau ada notifikasi update available, kalian bisa download dan install. Atau di-skip. Saya ini akan men-skip, biar tidak lama. Oke, di sini gamenya sudah ke-detek. Yaitu downhill sama rumble rushing. Oke, di sini saya akan mencoba game downhill. Caranya yaitu klik dua kali di game tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!